Tiga calon presiden melanjutkan safari politik ke sejumlah daerah. Mereka terus berusaha mendulang simpati berbagi lapitan masyarakat. Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, memulai kegiatannya di Ambon, Maluku dengan salat subuh berjamaah di Masjid An-Nur. Ditemani sang istri, Ferry Farhati. Anies kemudian sarapan, menikmati makanan khas Ambon. Dalam kesempatan itu, Anies juga membagikan buku kepada anak-anak. Agenda kampanyenya dilanjutkan dengan menghadiri acara desak Anies dengan bertemu tokoh masyarakat hingga simpatisan. Sementara itu, calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, melanjutkan rangkaian kampanyenya dengan menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara di kawasan Soreang di Kabupaten Bandung. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa pekerja sekaligus kaum buruh telah berjasa menjalankan roda perekonomian Indonesia. Ia juga berjanji akan melanjutkan keberhasilan program Presiden Joko Widodo dan memohon dukungan kepada seluruh rakyat, termasuk kaum buruh, agar bisa mendulang suara dalam jelaran field press mendatang. Sementara itu, calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, menghadiri acara diskusi pemuda berteman RISE, Generasi Perintis di Gedung Post Blok, Jakarta Pusat. Setibanya di lokasi acara, Ganjar disambut hangat dan diberikan jaket oleh perwakilan Generasi Perintis yang didominasi Gen Z. Ganjar menekankan pentingnya sektor ruang inovasi bagi masyarakat, terutama generasi Gen Z yang dinilainya sangat penting membawa manfaat bagi bangsa Indonesia. Ganjar mengatakan akan mendepankan sektor lingkungan, pengembangan desa-desa, dan juga akses pendidikan.